Hai, ketemu lagi di episode masih seputar planet di human design. Nah, dan di episode kali ini kita mau bahas soal? North Node. North Node. Jadi ini kita kembali satu ke atas ya, karena kemarin kan south dulu yang kita bahas ya. Ya, betul. Kemarin south dulu. Jadi kalau di chart itu tempatnya north dulu baru south sebetulnya. Chartnya ada di sini ya. Tapi kenapa kemarin kita bahas yang south dulu, karena south itu ternyata adalah fase pertama. Dalam hidup? Ya. Oke. Jadi antara 0 sampai sekitar 38 sampai 40an, layang 41 gitu. Nah, karena south itu fase pertama, maka north ini adalah fase keduanya. Berarti setelah, setelah di antara usia 38 sampai 41 ya, itu ada perubahan tema gitu ya. Makanya disebut life began at 40 ya. Iya, betul. Jadi, kalau di south itu adalah energi yang membimbing kita untuk belajar, untuk mengambil gitu kan ya. Nah, di fase kedua itu saatnya kita memberi gitu. Kalau yang fase pertama itu kita menarik nafas gitu kan. Fase kedua kita menghembuskan nafas. Jadi, di fase kedua ini biasanya di umur 40an sekian, kita punya tema hidup berubah dan ini saatnya kita apa ya, giving back gitu. Oke. Jadi, kita memberikan kembali hal-hal yang sudah kita pelajari di fase pertama gitu. Dan melalui apa kita memberi itu melalui energi di north-noutnya kita gitu. Jadi, ini adalah apa ya, cara kita memandang dunia dan hidup kita, diri kita di usia yang 38 sampai 41. Dan setelahnya gitu. Oke. Lalu bagaimana kalau misalnya south-nya tanda kutip ya, yang waktu fase pertamanya tanda kutip belum beres gitu ya. Gimana? Jadi kan yang ditarik itu sesuatu yang mungkin banyak tanda kutip lagi, kurang tepatnya gitu. Gimana mereka akhirnya bisa giving back dari fondasi yang mungkin luka-luka yang belum beres gitu. Oke. Ya, jadi biasanya kalau yang south-nout, energi-energi di south-noutnya ada yang masih belum diproses gitu ya. Yang misalnya dirasa masih di shadow nih gitu. Ya, berarti pelajaran itu kan masih akan datang ya. Di fase kedua juga tetap muncul ya. Bahkan di fase kedua masih akan muncul gitu. Oh, berarti masih ada yang perlu dipelajari, tapi di fase kedua ini juga akan ada peran untuk mulai memberi gitu. Jadi bisa berjalan secara paralel gitu kan. Dan biasanya memang, itu tadi ya, kalau yang di south-nout itu adalah cara kita belajar melalui energi-energi di south-nout. Nah, kemudian nanti di fase kedua, energi-energi di north-nout ini yang akan mulai muncul gitu. Sehingga kita juga akan, apa ya, akan belajar juga gitu. Akan terpanggil untuk memberikan sesuai dengan energi yang muncul di north-nout itu. Oke, 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 oke. Jadi ya memang gini ya mungkin ya, kalau kita ada yang belum lulus. Di fase satunya. Iya, bisa jadi kita jadi ngambil dua mata pelajaran gitu kan. Belajar dan memberikan gitu ya sekaligus ya. Jadi udah praktek, tapi oh ternyata masih ada yang terus dipelajari. Mungkin ada yang belum selesai gitu sih. Oke, nah setiap orang pasti punya energi yang berbeda-beda ya di north-noutnya tadi ya. Ini fase keduanya ya. Tinggal mungkin teman-teman yang belum tahu mungkin north-noutnya apa gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lakukan cek human design secara komplit. Nanti teman-teman bisa klik aja di link di description gitu ya. Karena disana ada banyak hal yang teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut. Kami sangat merekomendasi kalau teman-teman bisa cek human design-nya secara komplit. Supaya pembacaannya secara utuh. Karena kalau di video ini kan kita memberikannya parsial-parsial ya. North-nout, south-nout, sun segala macem. Belum yang inner authority segala macem. Tapi kalau di komplit version itu sudah digabungkan jadi satu. Jadi pembacaannya bisa secara lebih holistik gitu ya. Dan kalau kadang-kadang ada hubungannya kan. Bukan kadang-kadang, selalu ada hubungannya. Kenapa energi yang ini tuh keluarnya begini misalnya. Atau punya energi ini tapi kok kayaknya gak ada kesempatan. Atau cara makanya gimana. Nah kadang-kadang itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Entah dengan planetnya ya seperti yang kita bahas. Atau dengan senter atau cakranya. Atau dengan strategi, inner authority, dan lain-lain. Yes, nanti kalau di komplit version temen-temen akan mendapatkan satu buku juga. Dikirinkan itu buku yang satu orang satu ya. Kayaknya gak ada yang sama itu ya. Secara personalized. Jadi buku manual pribadi ya. Silahkan temen-temen klik aja di link di description. Dan temen-temen juga bisa gabung di grup WA-nya Lompatan Hidup. Untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Klik aja link di description ya. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.